Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini arus balik lebaran 2023 dari Nagrek, Garut dan juga Cirebon. Pemirsa kita sudah terhubung dengan rekan-rekan kami ada Haidar Fasal di Nagrek, Jawa Barat. Kemudian ada Taufik Hidayah di Garut, Jawa Barat dan juga Ervan Saptiawan di Cirebon, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu menuju Nagrek di mana ada Haidar Fasal di sana. Fasal seperti apa pantauan arus balik pada malam hari ini di Nagrek? Ya baik, selamat malam Agita dan juga Pemirsa. Kami kabarkan kepada Anda terkait dengan situasi arus lalu intas di tempat saya mengabarkan di kawasan Limbangan. Ini memang terpantau ramai kendaraan. Bahkan sesekali di jalan ini kami juga melihat mengalami padat merayap begitu. Namun meskipun demikian, memang kami memantau bahwa belum ada kemacetan yang signifikan yang hingga membuat suatu kendaraan berhenti dengan waktu yang lama. Kami melihat bahwa sejauh ini kendaraan yang melintasi rute di tempat kami melaporkan ini bisa memacu kendaraannya hingga 20 sampai dengan 40 km per jam. Dan memang dapat kami informasikan Agita dan juga Pemirsa bahwa di hari ini sejatinya memang kami memantau sudah terdapat peningkatan kepadatan volume kendaraan yang mana memang ini terjadi di berbagai area termasuk di tempat saya mengabarkan ini di Limbangan lalu juga di Malangpung dan juga tentunya di lingkar Nagrek. Ada pun kepadatan kendaraan ini juga terjadi akibat adanya berbagai kendaraan yang hendak melintasi rute ini untuk kemudian menuju ke area Bandung dan juga Jakarta. Bahkan tadi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat malam tadi ini sempat diberlakukan sistem one way di tempat saya mengabarkan saat ini. Polisi memperlakukan sistem one way ini dikarenakan memang melihat adanya peningkatan volume kendaraan yang terjadi di rute ini yang juga mengarah ke area Bandung dan juga Jakarta. Dan juga hal ini sesuai dengan data yang kami dapatkan dari Dishub Garut yang mana memang mengkonfirmasi bahwa terjadi peningkatan volume kendaraan untuk kendaraan-kendaraan yang mengarah ke wilayah Bandung dan juga Jakarta. Artinya sudah terdapat berbagai pemudik yang memanfaatkan arus balik hari ini untuk melakukan pulang gitu ke rumahnya masing-masing. Dan juga kami mencatat bahwa berdasarkan data yang kami himpun dari rekapitulasi Dishub Garut ini setidaknya pada malam hari ini data per jam 9 malam sudah ada peningkatan 1% dibanding hari kemarin yang mana pada hari ini sudah terdapat 95 ribu kendaraan yang mengarah ke area Bandung dan juga Jakarta. Tentunya angka ini akan terus meningkat karena sampai saat ini rekapitulasinya masih terus berlangsung hingga nanti jam 12 malam nanti. Agita. Baik, volume kendaraan sudah mulai terlihat untuk arus balik di Limbangan Jawa Barat. Terima kasih Haidar Fasal.